Intro Hai guys, balik lagi bersama dengan saya, Bang Jor Review Di video kali ini, saya baru kedatangan salah satu HP terbarunya Oppo, yaitu Oppo A95 Di mana HP ini adalah lini mid-range terbaru yang masuk jajaran A-series dari Oppo Nah, kebetulan si Oppo A95 ini sudah saya pakai selama sekitar 2 mingguan terakhir ini Dan di video kali ini, saya akan ceritakan bagaimana pengalaman saya pakai Oppo A95 ini selama sekitar 2 mingguan terakhir So, terlepas dari itu semua, apakah worth it untuk beli Oppo A95 ini? So, buat kalian penasaran nama jawabannya, tanpa basa-basi langsung saja check this out Alright, first of all kita akan mulai dulu nih, ngebahas si Oppo A95 ini dari sektor desainnya Jujur, kalau ngeliat desain dari Oppo A95 ini, menurut gue desainnya ini punya bahasa desain yang kayak Oppo Reno-series Di mana menurut gue kesan simple dan juga elegan dari Oppo Reno-series ini dikemas dan dibawa di Oppo A95 ini Yang eksekusinya menurut gue cakep banget Warna putihnya ini menurut gue kelihatan glowing dengan desain kamera yang nggak gitu nonjol Dan di sini Oppo A95 ini juga hadir dengan sebuah tekstur yang gue suka banget Yang dinamain Oppo dengan nama Oppo Glow Design Nah, di sini tuh teksturnya ini tuh berasa alus dan nggak ninggalin bekas sindik jari Dan meskipun HP ini pake bodi berbandasar plastik Oppo A95 ini tuh menurut gue berasa lumayan solid loh Di sini gue dicoba pegang dan HP ini tuh berasa kokoh dan juga rigid banget Dan di sini menurut gue desain dari Oppo A95 ini juga masih cocok banget nih Buat kalian suka pake HP dengan satu tangan aja Yes, di sini tuh menurut gue layar dari Oppo A95 ini tuh bener-bener berasa pas banget Dimana menurut gue layar 6.43 inci di Oppo A95 ini tuh ngasih feel yang pas banget nih Terutama saat dioperasiin menggunakan satu tangan Untuk spek layarnya pun yang dibawa oleh Oppo A95 ini tuh menurut gue cukup bagus Dimana untuk panel layarnya HP ini tuh pake panel AMOLED yang memiliki resolusi layar Full HD Plus Sayangnya, yang menurut gue nggak gitu menarik tuh HP ini belum dilengkapi dengan layar refresh rate tinggi nih Jadi layar dari Oppo A95 ini tuh masih pake refresh rate 60Hz aja Which is ini tuh udah cukup ketinggalan apabila dibandingkan dengan HP-HP kompetitor yang pake layar 60-120Hz Ayo dong Oppo, kasih dong layar 60-120Hz di HP 3-4 jutaan kalian Prins sebelumnya udah pada pake loh Kalian kapan? Nah, tapi untungnya untuk kualitas layarnya Oppo A95 ini punya kualitas layar yang bagus banget HP ini punya karakter layar yang vivid dan juga tajam Dan nggak cuma itu aja, menurut gue mono speaker yang ada di Oppo A95 ini juga udah cukup bagus nih Meskipun cuma pake setup mono speaker aja Disini yang gue suka dari karakter suara speaker-nya Oppo A95 ini tuh punya karakter suara yang kenceng Meskipun volumenya ini tuh belum maksimal Sehingga disini kalau seandainya kalian itu mendengarkan sebuah audio dari sebuah konten Kalian itu tuh nggak perlu-perlu amat untuk ngejain volume dari Oppo A95 ini sampai ke level maksimal Selain itu yang gue suka dari Oppo A95 ini juga masih menghadirkan port earphone jack 3,5mm di Oppo A95 ini Sehingga menurut gue keberadaan port earphone jack ini tuh bakal berguna banget nih Terutama buat kalian yang suka bermultimedia menggunakan earphone kabel Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor dari dapur pacu Oppo A95 ini Menurut gue sebenernya sektor dapur pacunya ini tuh kurang gitu menarik ya Karena Oppo A95 itu masih pake chipset lawas yaitu Snapdragon 662 Yang dimana Oppo itu ngeklaim kalo chipset ini tuh masih cukup kuat nih Untuk nemenin setiap aktivitas kalian sehari-hari Untuk ramai sendiri, Oppo A95 itu memiliki RAM berukuran 8GB Yang memiliki expansion RAM sampai 5GB Dan untuk storage-nya pun Oppo A95 ini dilengkapi dengan storage 128GB Yang bisa ditambahkan lagi dengan slot microSD Sebenernya sih menurut gue emang chipset ini masih cukup kuat Untuk dipake kebutuhan sehari-hari Namun menurut gue kalo seandainya dipake untuk kebutuhan yang gaming berat gitu Oppo A95 itu menurut gue kurang gitu oke ya HP ini menurut gue kalo dipake untuk game PUBG Mobile masih cukup kuat di 30fpsan Tapi kalo seandainya kalian tuh pengen pake HP ini untuk main Genshin Impact Menurut gue Oppo A95 itu udah kurang banget Selain itu fitur 5G juga belum hadir di Oppo A95 ini Karena masih pake chipset Snapdragon 662 Tapi menurut gue ketiadaan fitur 5G ini tuh masih fine-fine aja ya Karena 5G pun di Indonesia juga masih belum gitu merata Jadinya menurut gue konduktivitas 4G di Oppo A95 ini tuh masih cukup-cukup aja Dan disini tuh jujur yang paling gue suka dari Oppo A95 ini Sebenernya ada di sektor software-nya Yes, disini tuh Oppo A95 dilengkapi dengan ColorOS 11.1 Yang basisnya itu Android 11 Dan disini gue suka untuk experience-nya HP ini tuh berasa seamless dan juga cukup simple nih Meskipun untuk bloatware-nya HP ini tuh jujur lumayan banyak Kalo ngomongin bloatware-nya sendiri sih emang bisa dihapus Tapi yang gue suka dari ColorOS ini tuh dia keliatan lebih rapi gitu Ketimbang UI-UI yang ada di brand sebelah Software ini pun juga menurut gue punya manajemen baterai yang oke banget Dimana baterai 5000 mAh yang dikombinasikan dengan ColorOS ini tuh sukses banget nih Ngasih experience baterai yang awet banget HP ini gue pake seharian penuh, baterainya tuh gak habis-habis Bahkan gue udah pernah coba pake HP ini sebagai HP kedua gue Dan HP ini tuh gak perlu gue charge selama 3 hari Yes, ini tuh menurut gue awet banget untuk ukuran HP mid-range Dan menurut gue ini tuh gak terlepas dari penggunaan Snapdragon 662 Yang punya power consumption yang gak gitu gede Gak cuma baterainya aja yang awet Tapi HP ini juga memiliki charger yang lumayan ngebut Yaitu 33W Flash Charge Dimana charger-nya ini tuh mampu buat ngecharge OPPO A95 ini dari 0-100 dalam waktu 1,5 jam aja Makin kesini gue makin tau nih kenapa OPPO A95 ini tuh pake chipset Snapdragon 662 Karena dengan chipset yang gak banyak makan daya HP ini tuh mungkin bakal cocok banget nih buat kalian yang suka pake HP untuk aktivitas 1 harian penuh Nah lalu selanjutnya lanjut ke sektor kamera dari OPPO A95 ini Disini OPPO A95 dilengkapi dengan setup 3 buah kamera belakang Dimana kamera utamanya ini tuh memiliki resolusi 48MP Selain itu ada juga 2 kamera lainnya yaitu macro dan juga depth sensor sebesar 2MP Dan untuk kamera depannya OPPO A95 ini dilengkapi dengan kamera depan sebesar 16MP Sebenernya agak disayangkan nih OPPO A95 ini tuh gak pake kamera ultrawide Padahal kalau saatnya dilihat dari harganya HP-HP di 3 jutaan ke atas itu tuh mostly udah pada pake kamera ultrawide Nah tapi untuk hasil-hasil fotonya jujur gue cukup puas sama hasil foto dari OPPO A95 ini Dimana karakter foto dari OPPO A95 ini tuh punya tone warna yang cukup vibrant Dan disini untuk detail serta dynamic range-nya pun juga masih dapet banget Untuk model potretnya pun HP ini yang gue suka juga keliatan rapih Baik di kamera depan maupun kamera belakangnya Dan offround fotografi di siang hari baik kamera depan maupun kamera belakang Gue gak ada komplain sama sekali nih sama si OPPO A95 ini Nah masuk ke foto malam hari OPPO A95 juga dilengkapi dengan fitur night mode Dimana menurut gue fitur night modenya ini tuh berguna banget nih Buat naikin detail serta exposure saat kita lagi foto di malam hari Overall hasil foto dari OPPO A95 ini tuh cukup bagus dengan rasa yang cukup minim di kondisi malam hari Tapi palingan komplain gue itu ada di sektor videografi dari si OPPO A95 ini HP ini cuma bisa ngerekam di 1080p 30fps di kamera belakangnya Dan menurut gue juga gak gitu stabil Begitu juga di kamera depannya OPPO A95 ini cuma bisa ngerekam di 1080p 30fps Yang hasilnya bisa kalian lihat di video berikut ini Oke guys jadi kali ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya OPPO A95 Dan disini gue lagi cobain di resolusi mentoknya ya Ya cuma 1080p 30fps aja sih Tapi kira-kira gimana ya untuk hasil videonya Bagus apa enggak Langsung aja ke pesanan sendiri gimana hasilnya Thank you Nah lalu juga sektor terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya OPPO A95 ini dibanderol dengan harga Rp 3.999.000 Dan menurut gue dengan harga tersebut OPPO A95 ini tuh punya desain dan juga baterai yang menurut gue tuh oke banget Secara desainnya HP ini tuh kelihatan elegan dan juga premium untuk harga Rp 3 jutaan Begitu juga untuk sektor baterainya HP ini tuh menurut gue adalah salah satu yang paling awet untuk sektor harga Rp 3-4 jutaan Nah tentu aja OPPO A95 ini tuh memiliki beberapa kekurangan yang perlu kalian notice Dimana yang pertama HP ini tuh masih pake chipset Snapdragon 662 Yang menurut gue tuh kurang powerful di tahun 2021 Selain itu untuk beberapa kekurangannya HP ini tuh masih pake layar 60Hz dan juga gak memiliki kamera ultrawide Sehingga kalau seandainya kalian tuh concern dengan beberapa faktor tersebut Menurut gue OPPO A95 ini tuh kurang worth it buat kalian beli So kira-kira segitu dulu aja video review jujur gue mengenai OPPO A95 Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Kita jumpa lagi di video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax